Halo teman-teman, hari ini gue akan kasih kalian tutorial Untuk cara memakai transportasi publik yang ada di Jepang Sekarang kita mau ke Kobe dari Osaka, kita harus searching dulu, googling dulu Untuk naik kereta di Jepang sebenarnya cukup mudah Pertama kita harus googling lokasi tujuan kita dan pilih akses kereta Nah nanti Google akan secara otomatis memberikan beberapa alternatif Yang bisa kita pakai untuk menuju ke lokasi yang kita tuju Biasanya sih kita pilih yang paling atas ya Atau yang paling recommended sama Google Kalau kalian bisa lihat, kita pakai yang paling atas Nah your location, jalan kaki dulu Udah ketemu ke Yotsubashi Station Kita harus cari ini Ini kan tersebut Yotsubashi Line, Nisi Umeda Setelah itu, kita cari mesin untuk membeli tiket sesuai tujuan kita Cara beli tiketnya, ikuti tutorial sesuai video ya Kesini dulu tiket kart, English Karena tadi kita tiket, just tiket with station number Yotsubashi, karena kita di Yotsubashi Line, rekomendasinya Terus masuk ke Nisi Umeda disini Set, nah kita peda, eh kita mesti peda dulu nih berapa orangnya Gitu kan, itu beda-beda nih Ya kan, dari Nisi Umeda Baru bayar sejumlah segini Masukin duitnya disini Oke Udah kuat, nanti akan dapet semuanya disini Kita akan dapet tiketnya Ini bedanya cuma sekali pakai doang ya Lihat dari sini kan Dia Nisi Ubas Station Ke Nisi Umeda Station Tuh Ya Nah bawah-bawahnya ini, kita akan disuruh jalan lagi nih Jalan kaki 5 menit Kemudian Masukin duit station, kita nakjar pas Kita lihat dulu deh ya, pelan-pelan Dari tiket yang kita beli tadi, kita masuk ke sini Jangan lupa diambil lagi ya Nanti kalau diambil lagi, akan ada bolongannya Tuh Masuk, masuk Masukin duit Aduh Dibuat yo, izi ya Aduh 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 Kenapa lagi naik Aduh Aduh Turnya nya Geter-geter-geter deh Geter-geter lo dia Overload Overload Nah, kalau lihat dari Google Maps ini Ini kan ada tulisannya Platform 2 Nah, kita berarti mesti cari Platform 2 Ini Platform 2 tuh itu Kelihatan gak? Ini Platform 2 Lihat angkanya, lihat Platformnya Sesuai sama yang ada di Google Maps Jangan salah ya, karena disini banyak Platform Ini Platform 1 Jangan salah, harus ke Platform 2 Jangan salah, harus ke Tidak mau kalah ini Gak mau kalah Nah, sekarang ini dari Indonesia Meda Kita harus keluar dari sini Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Nishi Umeda Sesuai dengan Google Maps Maka kita harus jalan kaki sejauh 300 meter lagi Atau kurang lebih selama 5 menit Untuk menuju ke Osaka Station Nah, gimana nih cara mengetahui arah untuk ke Osaka Station ini? Caranya adalah perhatikan papan informasi sekitar Di kasus ini, ada semacam papan informasi yang berwarna kuning ini nih Yang kasih tau arah mananya menuju ke stasiun Osaka Sepengalaman kita Stasiun di Jepang itu selalu dilengkapi dengan informasi yang jelas Dan, jangan lupa juga Jangan sungkan untuk tanya petugas yang ada di sana Kalau emang nyasar banget Tapi, tapi benar kok ada jalannya Osaka sini Kita juga sampai belajar Sampai belajar ya Belajar, nanti Belajar sendiri, nanti bisa kesini sendiri Teman-teman sendiri G-R Line, Osaka Tuh, ada Pokoknya lihat di Google G-R Line Udah lihat ini Kita berarti mesti keluar Ya Ini cuma sekali pakai One way Jadi cuma sekali pakai Ini kita nggak akan ambil apa-apa lagi Oke Kita akan cari G-R Line G-R Osaka Station Ini ada tulisannya G-R Osaka Berarti kita kesana Ini G-R Line Kita mesti ikutin jalan Ikutin aja Arah panenya itu jelas banget Disini Tinggalkan di Osaka Kalau di Osaka Kalau di eskalator itu Kanan untuk stay Kiri untuk jalan cepat Setelah mencapai gerbang G-R Lines Maka masuk Dan tunjukkan G-R Pass yang kita punya Kalau ragu Silahkan tanya sama petugas disana Apakah jalan yang kita lewati Bener apa nggak Sambil menunjukkan Google Maps Yang ada di handphone kita Setelah yakin dengan jalan tersebut Sekarang kita harus mencari Platform 5 Seperti yang tertera di aplikasi Google Maps Agar kita bisa nyakir rata HP lagi Dan mencapai Sanomia Station Seperti yang ditunjukkan di Google Maps Dia bilang Kita harus ke platform 5 Ini platform 5 5 sampai 6 Tuh ada tulisannya nih PLATFORM 5 Kalau dengan Google Maps Kita bisa ke atas Tuh ada tulisannya lagi Platform 5 Sekarang jam 11.56 Nah kalau di informasinya itu Jam 12.00 Jangan salah pilih ya Ini kanan itu platform 5 Kiri itu platform 6 Kereta sudah datang Ya kita akan masuk Ada tempat duduk kok ini Nah disini biasain Orang-orang yang kuadul Diduluin Baru masuk nanti Jadi biar nggak berabutan Terima kasih Nah kalau sesuai dengan informasi dari Google Maps Kita sudah sampai di Sanomia Station Nah sekarang tujuan kita adalah Kita mau ke Stickland Kobe Kita tinggal googling lagi Kalau sesuai dengan ini Jalan kaki Nah ini kita akan tahu arahnya Jadi kita misalnya Kita tinggal keluar Dari sini Dan kita akan ketemu di Klank Kobe Oke Nah Teman-teman itu dulu Untuk video hari ini Soal Apa? Soal traveling Soal cara naik transportasi Reta api di Jepang Semoga bisa kasih kalian informasi ya Untuk jalan-jalan di Jepang Oke Sebenarnya kalau kemarin-kemarin Gue juga nggak bisa Tapi ini gue belajar 1-2 hari Kalau gue hari ini baru Hari keempat di Jepang Baru belajar Ya kan Semoga kalian Jangan takut untuk belajar disini Oke Kalau misalnya kalian bingung Kalian coba cari Petugasin disini aja Mereka bisa kok Asal kalian punya internet Sama handphone Jadi biar mereka tahu Kalian mau kemana Oke Itu teman-teman untuk hari ini Thank you My friends are watching And Have a nice day Oh iya jangan lupa Karena ini Ada terakhir Apa Keluar Dari Jalan Thank you Karena kita masih pake Ini kita masih pake lagi Jair Pax nya Kita baru boleh keluar Ini harus simpan Baik-baik ya Ya Karena ini Tergantung berapa hari Tapi kita pakenya tujuh hari Lah mereka mana Ya Salah jalan Salah jalan Ijeng ngomong Nggak tau Ijeng Noong Thank you for watching Thank you for watching Have a nice day Have a nice day Have a nice day Bye-bye 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 Bye-bye